Jadwal Liga 2 Jepang Tokyo Verde menghadapi Vegalta Sendai, debut perdana bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan hari ini. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pratama Arhan selaku bintang Timnas Indonesia resmi di kontrak klub kasta kedua Liga Jepang beberapa bulan yang lalu. Namun hingga memasuki pekan ke-13, Pratama Arhan belum juga dimainkan oleh pelatih Tokyo Verde. Pratama Arhan juga tidak pernah dipasang sebagai pemain pengganti. Kemudian untuk pertandingan lanjutan, kompetisi Meiji Yasuda G2 Liga 2022 akan mempertemukan Tokyo Verde vs Vegalta Sendai. Pertandingan antara Tokyo Verde vs Vegalta Sendai akan digelar di Stadion Ajinomoto Rabu 4 Mei 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan lagak ke-14 di kompetisi kasta kedua Liga Jepang tersebut. Vegalta Sendai telah mengoleksi 26 poin dari 13 pertandingan di J2 Liga musim ini dan berada di posisi kedua kelas semen. Sementara itu Tokyo Verde sementara ini berada di posisi ketujuh kelas semen sementara dengan koleksi 19 poin dari 13 pertandingan. Pratama Arhan dikabarkan akan tampil membela Tokyo Verde melawan Vegalta Sendai pada laga nanti. Selain itu, pertandingan Tokyo Verde vs Vegalta Sendai akan disiarkan langsung melalui kanal Youtube G2 Liga Internasional. Menariknya laga tersebut juga akan dipandu oleh komentator berbahasa Indonesia. Kalian bisa menyaksikan langsung laga ini secara gratis lewat siaran langsung kanal Youtube yang ada di deskripsi. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!